BINUS International kembali menjalankan program rutinnya yaitu Global Immersion Program dalam rangka program internasionalisasi. Kali ini BINUS International menerima 17 pasiswa dari University of Sydney yang mana para mahasiswa tersebut melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasanya. Tidak hanya aktivitas perkuliahan di dalam kampus, mereka juga melaksanakan aktivitas di luar kampus seperti kegiatan Innovation Camp yang diselenggarakan selama 3 hari, Cultural Trip ke Bandung, dan melaksanakan Short Internship yang dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam menjalankan Short Internship, mahasiswa dari University of Sydney berkolaborasi bersama mahasiswa dari BINUS International dan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian, masing-masing kelompok ditugaskan keempat perusahaan peer-to-peer vintage organization dan diberikan tugas sesuai dengan kebutuhan setiap perusahaan. Setelah menyelesaikan masa Short Internship pada Kamis 15 Februari 2018, yang sekaligus merupakan Closing Day Global Immersion Program, para mahasiswa mempresentasikan hasil temuan serta rekomendasi mereka selama internship di hadapan pimpinan OJK serta organisasi peer-to-peer vintage lending. Selama internship di perusahaan peer-to-peer vintage organization tersebut, mereka di-assign tugas-tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Jadi, ada berbagai macam. Tidak sama jadi tugasnya. Hari ini mereka melakukan presentasi ya, atas temuan mereka, kemudian juga rekomendasi mereka di hadapan pimpinan OJK serta pimpinan dari organisasi fintech peer-to-peer lending. Mereka juga diberi challenge, ditanya kayak ujian gitu ya pada prinsip ya. Tapi, yang kita syukuri dan kita bangga adalah perusahaan peer-to-peer lending ini mereka semua menyatakan rasa terima kasihnya ya atas. Sebenarnya mahasiswa ini membantu, membantu mereka untuk melihat, memberikan analisis ya. Analisis terutama analisis eksternal lingkungan dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi, dalam waktu singkat ternyata mahasiswa ini, mahasiswa University of Sydney bergabung dengan mahasiswa BINUS Internasional mampu memberikan pandangan yang insightful dan rekomendasi yang bermanfaat buat perusahaan ini. Jadi, ini sebetulnya juga sesuatu yang membuat kami dari program itu bangga gitu terhadap anak-anak ini ya. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut karena menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya.